assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi ke channel gratif 12 nah pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan juga tips bagaimana cara membersihkan sensor OCV atau oil control valve dimana sensor ini hampir semuanya ada di kendaraan dengan tipe mesin VVTI jadi fungsinya apa sih sensor OCV ini dan juga bagaimana cara membersihkannya kita simak video berikut ini sebelum kita lanjut bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe aktifkan semua notifikasi loncengnya like video ini serta share ke sosial media kalian baik gejala ringan yang sering muncul akibat malfungsinya dari sensor OCV atau oil control valve adalah seperti ini jadi ketika kita ingin menyalakan kendaraan ini kita lihat semuanya ini ya ini bagian oli kemudian AK ini sensor ECU kemudian ini ada hand rim ya coba diperhatikan yang ini perhatikan sensor oli dan juga RPM nya apabila mobil start sudah mulai tetapi indikator oli nya ini kok masih menyala atau belum mati ini berarti ada sedikit kendaraan di sensor OCV nya coba kita mulai kita nyalakan oke ini kendaraannya sudah bagus ya sudah bagus kendaraannya jadi apabila mesin nyala tetapi kondisi sensor dari oli nya itu masih nyala itu ada sedikit delay dari semprotan yang dikeluarkan oleh OCV atau oil control valve nya ke bagian mesin VVTi nya kenapa? karena sensor OCV ini dia memegang peran yang sangat penting sekali di dalam VVTi karena ini mengatur jalur keluar masuknya oli di bagian VVTi apabila kita berisikan akan berakibat cepatnya tekanan pemberian tekanan ataupun asupan dari oli yang ada dalam VVTi sehingga akan membuat mesin jadi lebih responsif bagaimana cara berisikannya? yuk kita langsung keluar aja baik disini saya menggunakan kendaraan dengan tipe Avanza ya jadi mesinnya hampir sama seperti Avanza senenya, ras, terio sama dimana letak dari sensor OCV nya itu adalah dari sini ya ini Avanza kendaraan pertama jadi ini persis berada di atasnya VVTi langkah pertama ini kita lepaskan dulu pengaitnya tinggal kita tekan aja disini kemudian kita tarik ke atas seperti ini setelah itu kita putuskan dulu jalur listriknya disini saya mengambil jalur yang negatif saja disini oke kita lepaskan dulu jalur negatifnya jangan lupa untuk kunci kontak selalu berada di luar karena apabila di dalam dikhawatirkan nanti akan terjadi alarm ya kalau kita nyalakan, kalau kita sambungkan kembali akhirnya alarmnya akan nyala dan nanti akan terkunci setelah selesai kita coba lepaskan sensor dari OCV nya nah untuk melepaskan sensor OCV ini kita perlukan kunci 10 disini saya menggunakan kunci model Y karena kita yang menggunakan T itu terlalu panjang jadi saya ambil yang kunci Y tinggal kita masukkan aja kita kendurkan bautnya ke arah kiri ya ke depan oke udah terlepas cara untuk mengambil OCV nya sekarang ini ini kita geser ke kiri ya kemudian sambil kita tarik jadi kita geser sambil kita tarik jangan langsung tarik tetapi sambil digeser-geser ini adalah penampakan dari sensor OCV nya bisa dilihat tingkat kekotorannya seperti apa bagaimana cara menggisikannya coba kita lanjut ini adalah penampakan dari sensor OCV nya sensor OCV ini dia akan semakin kotor apabila kita tidak rajin mengganti oli ya ini sebenarnya oli ini dia saling ganti kalau sudah ke warna hitam dan apabila nanti terjadi pengkumpalan disini pengerakan disini itu akan mengganggu FVC S&C bahan bakar karena ini akan mengganggu sistem dari VVTi nya disini karena disini ada lubang kisar yang masuk dan juga lubang keluar yang akan menuju ke saluran VVTi jadi oli yang ada dalam mesin akan disalurkan ke VVTi melalui sensor OCV ini nah untuk membersihkannya disini saya menggunakan ini card cleaner ya ini card cleaner tinggal kita semprotkan aja kita semprotkan kita bersihkan kita semprotkan dengan bersih baik ini sudah bersih tinggal kita tunggu saja sampai dengan mengering tidak usah dilap atau digosok-gosok ya tinggal kita biarkan aja sampai dengan OCV ini bersih baik ini sensor OCV nya sudah bersih tadi ditunggu sekitar 15 menit dan ini sudah kering tinggal kita masukkan kembali sensor OCV nya ke tempatnya untuk memasukkannya sama ya jadi kita masukkan oke sebelum menekan kita putar ya sambil kita putar sambil kita masukkan ini klik sudah pas terus tinggal kita pasang lagi cloud nya sudah disini ya cloud nya kita kembalikan soketnya pastikan kunci berada di luar coba sekarang kita nyalakan kembali mobil nya silahkan diperhatikan tanda dari ini ya oil nya ya oke respon nya alhamdulillah bagus ini karena posisi kendaraan dingin jadi RPM nya dia masih tinggi nanti apabila sudah separuh lebih dia akan turun ini kondisi yang normal terima kasih telah menonton video saya see you on the next videos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.